Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat nabi yang diculuki singa Allah Ternyata mempunyai kisah yang bisa kita teladani Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sahabat nabi itu Tidak hanya dari kalangan kolifah saja Terdapat banyak sahabat yang juga ikut mendakwakan agama islam Perlu anda ketahui bahwa perjuangan nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam Dalam menyebarkan ajaran islam itu melewati berbagai rintangan Namun beruntung karena Allah subhanahu wa ta'ala Juga mengirimkan orang-orang yang senantiasa mau membela nabi Salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muttalib Siapakah Hamzah bin Abdul Muttalib? Apakah ada kaitannya dengan salah satu sahabat nabi yang dijuluki sebagai singa Allah tersebut? Berbicara tentang singa Allah, Ali bin Abi Talib ternyata juga memiliki julukan sebagai singa Allah Namun pada pembahasan kali ini kita akan membahas julukan paman nabi Muhammad Seperti penjelasan sebelumnya bahwa Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Usia Hamzah hampir sama dengan usia Rasulullah Karena dalam sejarahnya keduanya itu lahir pada tahun yang tidak jauh berbeda Hamzah juga dikenal sebagai sosok pemberani Hal yang paling penting lagi ia adalah paman nabi Muhammad yang jago dalam berperang Dalam urusan berperang selain jago Hamzah juga tidak takut dengan siapapun Bahkan dia juga tidak segan untuk mengajak berkelahi kepada lawannya Meskipun lawan tersebut merupakan orang pemuka Quraish Oleh sebab itu tidak heran apabila banyak kaum Quraish yang juga takut kepadanya Sebagai seorang paman tentunya Hamzah mempunyai kedekatan yang baik dengan Rasulullah Meskipun ia belum masuk Islam tetapi sangat menyayangi keponakannya tersebut Walaupun belum masuk Islam tetapi sebagai paman yang baik Hamzah selalu berusaha untuk melindungi keponakannya Tidak ada seorang pun yang akan Hamzah biarkan untuk menghina serta menganiaya keponakannya tersebut Siapapun yang berani melakukan hal tersebut maka ia harus berhadapan dengannya Paman nabi yang satu ini juga selalu mencurahkan hidupnya untuk membela agama Allah Sahabat nabi dengan julukan singa Allah ini juga pernah berhadapan langsung dengan Abu Jahal Pada saat itu Abu Jahal menemui Rasulullah di Bukit Sofa Kemudian Abu Jahal mencaci maki nabi Muhammad dengan kata-kata yang kasar Walaupun begitu tetapi nabi Muhammad hanya diam dan mendengarkan Abu Jahal Seperti yang sudah kita ketahui juga bahwa Abu Jahal merupakan raja dari kaum Quraish yang sangat jahat Dia juga merupakan musuh besar nabi Muhammad Ketika Abu Jahal mencaci Rasulullah terdapat seorang budak perempuan yang mengetahuinya Lantas perempuan tersebut bergegas untuk menemui paman yang juga sekaligus sahabat nabi yang diculuki singa Allah tersebut Setelah mendengarkan apa yang budak tersebut katakan Membuat Hamzah naik pitam Berani-beraninya Abu Jahal mencaci maki keponakan kesayangannya menggunakan kata-kata kasar Kemudian dadanya berkejolak dan pergilah Hamzah untuk menemui Abu Jahal Pertemuan antara Hamzah dengan Abu Jahal juga menjadi bukti bahwa ia merupakan sosok yang pemberani Setelah sampai di bukit sofa kemudian Hamzah menyerat Abu Jahal dari tengah-tengah kaumnya Melihat hal tersebut menyebabkan Abu Jahal seketika pucat Lantas sahabat nabi yang diculuki singa Allah tersebut mengatakan Kenapa berani sekali engkau Abu Jahal bertindak keci terhadap keponakanku Setelah itu Hamzah memukul Abu Jahal dengan keras yang menyebabkan darah percucuran pada bagian pelipisnya Tidak hanya memukul satu atau dua kali akan tetapi berkali-kali guna menunjukkan kepada kaum Qurais lainnya Bahwa tidak boleh ada seorang pun yang mengganggu Rasulullah SAW Melihat kejadian tersebut tentunya membuat para pemuka Qurais juga kaget dan takut dengan Hamzah Setelah peristiwa tersebut kemudian Hamzah memeluk agama Islam Kemanapun nabi Muhammad pergi Hamzah selalu setia untuk mendampingi meskipun dalam perang besar sekalipun Salah satunya adalah ketika perang badar Nabi Muhammad SAW menunjuk pamannya sebagai komandan perang Pada saat perang badar pasukan nabi Muhammad menang melawan kaum Qurais Tapi kaum Qurais menuntut belas pada perang berikutnya yaitu perang Uhud Pada perang Uhud mereka menjadikan Hamzah sebagai sasaran Seorang Buddha yang bernama Washi melemarkan tombaknya hingga mengenai pinggang bawah Dan tembus ke bagian muka antara dua paha paman nabi Muhammad itu Tidak lama kemudian sahabat nabi yang dijuluki singa Allah tersebut syahid di medan perang Itulah kisah singkat sahabat nabi yang dijuluki singa Allah gagah berani melawan Abu Jahal Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh